Tuhan tidak pernah kita disuruh mengubah orang lain. Banyak pernikahan seperti itu, saya juga pernah mengalami seperti itu kepada istri saya. Jangan aku aja yang berubah, kau juga berubah. Berantem kami terus. Tidak akan damai-dame. Kenapa? Merasa diri benar. Tapi sekarang doaku bapak-bapak. Pak, dengar pak. Jangan pernah menuntut pasangan berubah. Saya berdoa begini. Tuhan, ubahlah aku. Supaya lewat perubahanku, istriku dimenangkan. Tuhan, ubahlah aku. Supaya lewat perubahanku, anak-anakku dimenangkan. Tuhan, ubahlah aku. Supaya lewat perubahanku, keluarga mertuaku diselamatkan. Tuhan, ubahlah aku. Supaya lewat perubahanku, cemaat GBP diberkati Tuhan. Jadi aku tidak pernah fokus perubahan istriku. Aku tidak pernah fokus perubahan anak-anakku. Aku fokus kepada perubahan hidupku oleh kasih karunia Tuhan.